Untuk saat ini kegiatan apa nih Pak? Hari ini, jadi Iluni Ui Kepri Itu melakukan pembagian, kita bilang gerai Ramadan Iluni Ui Kepri Jadi disini kita membagikan paket sembako Yang pertama memang kami untukkan kepada anak-anak stunting Di daerah Kecamatan Tanbau ini Di mana cukup banyak juga ada disini Yang kedua kita memberikan berbagi kepada anak yatim Yatu Yang ada disini juga dan juga kepada masyarakatnya kemiskin disini Di mana kita memberikan paket sembako yang lumayan juga Ini dari donasi Iluni Ui Kepri Anggota kita yang ada 300 orang Untuk anggota kita sini total udah berapa di Kepri pak? 300an lebih pak 300.000 Kalau untuk pembagian sembako itu pak? Ada yang tersebar di Batam, Panyanya, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, di Ringga, dan di Anambas Kegiatan ini pak, apakah akan setiap tahun atau bagaimana pak? Insya Allah, ini kan kita mulai tahun ini Ini baru mulai ini ya pak? Karena kita memang fokus dengan stunting Iluni Ui Kepri yang menginisiasi adanya program kerjasama dengan BKKBN Untuk mengetaskan stunting Itu sudah diambil oleh Iluni Pusat Sebagai program nasional Tapi yang menjadi inspirasi dari Iluni Ui Kepri Waktu pelantikan Iluni Ui Kepri Periode 2022-2027 kemarin Kita melakukan kerjasama IKS dengan BKKBN dan Mata Kepri Yang untuk menghentaskan pasien-pasien Anak-anak yang stunting Nah sekarang menjadi program nasional Dan ini disebarkan ke seluruh daerah Bersama Iluni Ui dengan BKKBN Harapan Bapak untuk kedepannya nih pak Ini harapan kita Iluni berpartisipasi Ikut memberikan solusi kepada masyarakat Atam dan Kepri Kita hadir ingin memberikan solusi Apapun masalah-masalahnya kita mencoba Seharusnya stunting ini Bisa berbagi juga kepada kaum Dua Pak Mudah bikin, bikin, bikin jatuh Minimal misalah memberikan solusi selesai Ini ada diberikan paket kembakuin Pak, nama pak? Nama saya Dr. Rafdalun Hakim, SPJP Oke Ya, jamanan saya di Turma Pak Gidudad Selamat menikmati